Intro Dan untuk video ini akan kita donasikan ke orang-orang yang kurang mampu, anak yatim dan akan kita salurkan juga untuk perjuangan agama Allah ya. Jadi terima kasih yang sudah like, share, insya Allah semua itu ditulis amal ibadah oleh Allah SWT. Dan semoga Anda diberi kesehatan di lapangkan luas dari 7 pintu rejeki atau lebih sedikit 13 ya mungkin ya, 13 pintu rejeki dan panjang umur, selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to the channel. Dan hari ini kita akan tes kestabilan antara 3 drone. Yang pertama Sima Z5 dan E520S. Mana yang lebih oke saat terbang dan lebih stabil melawan angin? Simak terus videonya. Drone yang pertama adalah Sima W1 Explore. Drone ini sudah dilengkapi dengan motor brushless dari Sima. Jadi perbedaan antara brushless motor dan brush. Agar Anda lebih tahu silahkan kunjungi link yang di atas sini. Jadi Anda lebih tahu mengenai perbedaan dari masing-masing motor. Oke? Dan yang kedua adalah SJRC Z5. Z5 ini masih dilengkapi dengan motor tipe brush. Untuk jaraknya tidak main-main. Drone ini 600 meter. Respon masih bagus. Yang belum pernah nonton, uji jaraknya dari Z5. Silahkan kunjungi link yang ada di sini. Ini Z5. Dan drone yang ketiga adalah drone yang baru saja kita dapatkan secara cuma-cuma dari Banggood. Yaitu Echin E520S. Tampangnya sangat bos. Kameranya 4K. Mantap kameranya ini ya. Jadi kameranya ini lumayan bersih. Dan detailnya juga lumayan dapat. Jadi yang belum nonton dari Echin E520, silahkan kunjungi link yang ada di sini. Jadi siapakah yang lebih stabil dan siapakah juaranya yang berhasil mempecundangi ketiga drone ini? Kira-kira silahkan tulis di kolom komentar. Dan langsung saja kita take off untuk uji kestabilan dari tiga drone ini. Jadi hari ini kita uji kestabilan antara tiga drone ini. Dan siapakah pemenangnya? Dan siapakah pendukungnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang menang dari ketiga drone ini untuk kestabilannya kira-kira siapa? Tonton terus videonya. Kopi kebos. Mantap. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share. Karena penghasilan dari video ini akan kita sembangkan. Jadi terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe. Insya Allah semua itu akan dihitung pahala oleh Allah SWT. Jadi untuk uji coba ini, Z5 yang terbang di Luan kemudian diikuti oleh Echin E520S. Karena mendapatkan GPS-nya agak sulit tadi, Echin E520. Kalau yang Z5, tadi kita take off di posisi attitude hold. Kemudian pada saat hover, kita langsung ubah ke mode GPS. Kekam, kekam. Kekam, kekam. Yang paling cepat habis baterainya adalah Echin E520S. Padahal yang di Luan terbang, Z5 dari SJRC. Dan kestabilannya juga kurang bagus menurut saya sih. Bagaimana menurut Anda setelah lihat kestabilannya tadi? Dan Z5 sukses mempecundangi Echin Echin E520S. Jadi pada saat E520S itu sudah kehabisan daya, yang masih berada di udara adalah W1 Explorer dan Z5. Kalau untuk kestabilan, Anda bisa mengecek sendiri kestabilannya seperti apa Untuk voltage-nya sih sama-sama ya Sama-sama 7,4V Karena biasanya drone yang sudah dilengkapi dengan GPS itu Voltage baterainya 7,4V Dan obstacle flow biasanya Voltage baterainya 7,4V Kemudian untuk power-nya Z5 juara ya Berhasil lebih bertahan lama di udara Kemudian untuk posisinya juga sama Untuk Echin E520S pada saat hover Tidak bisa stabil mempertahankan ketinggian Ada beberapa video tadi yang saya sempat dapat Jadi dia ngedrop sangat jauh Kemudian naik lagi Jadi kalau kita lihat umur, sebenarnya umurnya lebih baru dari Z5 Kalau saya menggunakannya Jadi saya menggunakan lebih lama ini Ketimbang 520S Jadi Shimma W1 Explorer Pada saat hover Ada gelagat aneh seperti ini ya Jadi awalnya posisinya di depan seperti ini Kemudian dia berputar sedikit Nah jadi posisinya sudah tidak sejajar Pada saat kita terbangkan Kumpi globos Mantap Dan jangan lupa Like, Comment, dan juga Share Karena penghasilan dari video ini akan kita sembangkan Jadi terima kasih yang sudah nonton Terima kasih yang sudah like Terima kasih yang sudah subscribe Insya Allah semua itu Akan dihitung Pahala Alhamdulillah Kemudian yang terakhir menyusul Adalah Shimma W1 Explorer Agak sulit juga tadi mendapatkan GPS-nya Tapi Alhamdulillah Kita dapat kestabilan dari 3 drone ini Dan itu dia Uji kestabilan Antara 3 drone sekaligus Dari ngeloyer bareng istri Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT Kekurangan dari diri saya pribadi Semoga Anda sehat selalu Banyak rezekinya Dan enteng jodohnya Uji kestabilan 3 drone Wassalamualaikum Wr. Wb Ngomong panjang lebar Mulut kering Harus merokok dulu Kopi yang penting Terima kasih telah menonton Terima kasih.